Halo semuanya Hai guys Oke General reading Ya kan Oke Ini general reading Pembacaan kartu Pembacaan energi general Energi banyak orang Bisa cocok bisa tidak ya Bisa berapa saja yang cocok Mungkin ada terpolak balik atau vice versa Ambil yang bermanfaat ya Dan lebih menyerahkan Apapun kepada yang maha kuasa Yang mau personal reading Konsultasi coaching silahkan Hubungi kontak Di deskripsi video ini Begitu Oke Nah kali ini Temanya Kita mau lihat ya Dalam waktu dekat ini Apa Yang Diceritakan Orang-orang Apa yang Dibicarakan Orang-orang Apa yang Dibahas oleh dia Oleh mereka Tentang dirimu Ya Dalam waktu dekat ini Oke Tada Wah Jadi guys Ada yang membicarakan Kamu ya Ada yang menceritakan dirimu Dalam waktu dekat ini Yang diceritakan itu Yang dibahas-bahas Yang diomongin itu Kayak Kamu Sekarang Seperti Orang yang berserah Berserah Kepada yang maha kuasa Ya Jadi ada yang lihat Kamu itu Legowo Kamu ikhlas Jalani hidupmu Saat ini Kamu mencoba Berdamai Dengan masa lalu Berdamai dengan keadaan Dan membangun Masa depan Gitu Ada yang ngerasa ya Kamu Mau bangkit Mau berusaha Dan menyerahkan Hidupmu Kepada yang maha kuasa Gitu Oke Terus kamu Ini dipandang Spiritual banget ya Sekarang Ada nih Yang bicarakan dirimu Kamu itu ya Sekarang Spiritual bingit Soalnya Ini beberapa kalian ya Beberapa Di antara kita ya Ya fokusnya Ke diri sendiri kan Menyendiri mungkin Gak tau ya Kamu seperti Fokus gitu Dengan perjalanan hidupmu Takdirmu Ya takdirmu itu ya Takdirmu kan Takdir orang lain Ya takdir orang lain Jadi Ya gak Gak ngurusin lah Takdir orang Ngurusin takdir Diri sendiri Gitu kan Kamu mengurusi Yang menjadi garis hidupmu Ya gimana lah Udah gini lah Takdir aku Garis hidupku Jadi orang yang Fokus Kepada hal-hal Spiritual Yaudah lah ya Gitu Wah Wah Dan Beberapa kalian Di antara kita nih Ada yang diomongin Ada yang dibicarain ya Ya kamu ini Mau jaga jarak ya Mau ngejauh Cuek ya Ya kalau energinya Gak sefrekuensi sama kamu Kalau ada energi orang negatif Toksik Kalau ada energi orang Seperti apa ya Seperti menguras Energimu Menguras Atau membuang-buang Waktumu Membuang-buang Tenagamu Merugikan kamu Ya kamu jaga jarak lah Kamu bisa aja ngejauh Bahkan kamu Cuek Gitu Ada yang bilang ya Wah kalau kamu ya Dora Kamu ya Suneo Kamu tuh jaga jarak ya Dari kami Emang kami ini kenapa Kami toxic ya Kami jadi racun ya Buat kamu Ada sih Introspeksi diri gitu Ada Ngoreksi diri gitu Oke Terus Ada yang bicarakan Kamu tuh sekarang Berani 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 bilang Tidak Kalau memang tidak Berani bilang iya Kalau memang iya Jadi kayak Ya ngapain sih Kayak Gak enakan terus ya Ngapain juga Terus-terusan Mikirin perasaan orang Ngapain terus-terusan Mementingkan perasaan orang Mementingkan teman terus Mementingkan keluarga terus Mementingkan dia terus Ya Kapan Mementingkan diri sendiri Ya Jadi Kamu kayak udah berani Bilang tidak Kalau mau nolak Ya tidak Gitu kan Tidak Katakan tidak Terus ada loh Jadi segan gitu Jadi takut sama kamu Soalnya gimana ya Ya kamu Independen ya Sudah punya pendirian Sudah punya prinsip Kita lihat lagi ya Oke Beberapa kalian Lagi diomongin Lagi dibicarain Kamu Fokus membangun Masa depan Fokus membangun Keuangan Ya Jadi ada nih Cerita-cerita Ah kalau Kamu ya Dora Kamu ya Suneo Kayaknya kamu Kamu lagi fokus ya Bangun masa depan Kamu Lagi fokus cari duit ya Ya kamu Kayak nganggep Sekarang memang Fokusnya ke finansial Maksudnya Kamu itu dianggap ya Kamu dianggap Lagi fokus Ke finansial Gitu Atau keuangan ya Itu Dan ada yang ngomongin Ada yang bicarain Ya memang Kamu udah Apa ya Udah secure gitu Udah Udah bisa mandiri Sebenernya Ya atau Kamu berusaha mandiri Kamu sebenernya Berusaha mandiri ini Mandiri dalam artian Ya gimana lah ya Supaya aku itu Berdiri di kaki aku sendiri Aku gak mau Bergantung sama orang Aku gak mau Bergantung sama keluarga Teman Dia Mereka Karena apa ya Ya namanya juga Manusia Maupun itu keluarga Teman Kan bisa aja Bikin kecewa Jadi kayak Ya kamu kayak Ujungnya berusaha gitu Mandiri Ada yang ngerasa gitu ya Ada yang bicarain Ah kalau kamu sekarang Kamu terus-terus sih Berusaha mandiri Berusaha Mengandalkan diri sendiri Gitu Kamu kayaknya Gak mau ya Berekspektasi lagi Gak mau Berharap Berlebih ya Sama dia Sama mereka Atau sama siapa Gitu Terus ada yang ngomongin Apa ya Ada yang bicarain Memang Kamu ini Udah males gitu Memperjuangkan Orang yang Tidak menghargai kamu Ya gitu Ada yang bicarakan Kamu kayak gitu Guys Gitu kak Ya Ada yang ngomongin dirimu Wah kalau kamu ya Dora Suneo Kamu Kamu itu sebenarnya Kecewa kan Kamu Marah kan Karena Ya banyak orang Menyakitimu Aku menyakitimu Kami menyakitimu Ya mungkin kamu marah gitu ya Kamu Kamu masih kecewa Jadi kamu Udah gak mau Berjuang Ya Gak mau Perjuangkan aku Gak mau perjuangkan Ya orang-orang yang Tidak menghargai Gitu Jadi ada yang bicarain Kamu itu sekarang ya Punya harga diri Punya kehormatan yang tinggi Gitu Ada yang ngomongin gitu Wah kalau aku ya Ingat si Dora ini ya Aku ingat kamu ya Dora Suneo Kamu itu Memang sih Aku akui Sekarang Harga dirimu Kehormatanmu Tinggi gitu ya Kamu bener-bener gitu Menjaga harga diri Menjaga kehormatan Kamu tidak mau lagi Berjuang sendirian Kamu gak mau lagi Inisiatif duluan Kamu gak mau lagi Kayak apa ya Kayak Mengemis-nemis Perhatian gitu Atau memang Gak maulah gitu Ngapain ya Ngapain Ngemis-nemis perhatian Ngapain Ngemis-nemis cinta Sedangkan Kamu punya value Kamu punya nilai Kamu punya kualitas Kamu juga bisa Berjuang Berusaha Berbuat baik Gitu Cuma ya gitulah Mungkin selama ini Kamu berada di tempat Ya orang-orang yang Tidak menghargai kamu Gitu Kamu selama ini berada di Tempat orang-orang yang Mengecewakan kamu Jadi ya Yaudah Cukup lah Cukup siap Cukup sekian ya Cukup sekian Dan terima kasih Wah Ribet ya Jadi ada yang ngerasa gitu Pokoknya kamu udah Tersakiti Kamu udah kecewa Selama ini Jadi kamu Tidak mau gitu Merendahkan harga diri Untuk ngemis cinta Ya ngapain kan Kita rendahkan harga diri Untuk ngemis-ngemis perhatian Supaya diterima lah Supaya diakui mereka Wah emang siapa dia Siapa mereka Jadi kayak apa ya Ya naikkan gitu Kualitasmu Naikkan vibrasimu Naikkan energimu Naikkan harga dirimu Makanya ada yang ngomongin Kayak apa ya Kamu tuh sekarang Ya Hanya menerima Orang-orang yang mau berjuang Kamu sekarang hanya Hanya meladeni Hanya merespon orang yang Yang serius lah Yang mau berjuang Yang tidak permainkan kamu Yang tidak basah-basi Drama Terus Jadi Ada yang apa ya Ngomongin Kamu itu sudah Kembali Fokus ke dirimu Ya Kenapa kayak gitu ya Selama ini kamu Fokusnya ke dia Kamu selama ini Mikirinnya hanya dia Mereka Seolah-olah dia Sama mereka aja manusia Kita juga manusia Say Ya Kita juga punya hati Perasaan Patut diperjuangkan Ya kan Gitu Jadi Ada Yang ngomongin kamu Ada yang bicarain kamu ya Kamu sudah kembali ke dirimu Fokusnya ke dirimu Merawat dirimu Membangun dirimu Membangun hidupmu Nah Ada yang ngomongin gitu Ya seperti itu sih Terus apa ya Aku ngerasa Ya Ada yang Membicarakan ya Ada yang Ngomongin kamu Selama ini Memang beban hidupmu Beban pikiran kamu itu berat Berat bingit Ya Jadi ada yang ngomong gitu Ya juga sih Aku ya Ingat kamu Kalau aku ingat kamu Dora Suneo Jika aku mengingat dirimu Pokoknya Ya Ngerasa Gimana ya Kamu itu selama ini Memang Banyak Berjuang Banyak berkorban Kamu itu kayak Kayak apa ya Mencintai Menyayangi Sepenuh hati Kamu selama ini Seperti Banyak yang kamu Korbankan Banyak yang kamu lakukan Atau apa ya Ada yang mikir ya Kamu itu selama ini Memang udah banyak Beban hidupmu Banyak beban pikiranmu Dan Kamu capek Kamu lelah Jadi butuh istirahat Butuh Membatasi diri Butuh Menutup diri Jadi ada yang Akhirnya mikirnya Kesono Akhirnya mikirnya Ke arah sana Ya juga sih Kamu capek ya Sama saya Kamu lelah Lelah mungkin ya Ngadepin saya Ya juga sih Ada saatnya Kamu Mikirin diri sendiri Ada saatnya Kamu itu Memang Pantas Membatasi diri Atau menutup diri Ya Sebenarnya kayak gitu Oke Terus apa ya Ada yang ngomongin Ya kamu sekarang Lebih pasif gitu Sama mereka Kamu lebih banyak diam Atau Dikit bicara gitu ya Ada yang Ya Bicarakan kamu gitu Kamu Sekarang banyak diam ya Say Banyak pasif Atau Nggak banyak ngomong Tapi kamu banyak action ini ya Soalnya Ada yang Bicara Ada yang ngomongin Ini ya Si Dora ini ya Si Sunio ini Kamu ini Kamu diam-diam Bukan berarti polos sih Gitu Kamu diam-diam Ya kamu kan Fokusnya ke hidupmu gitu Kamu memang Tidak banyak bicara Tidak banyak Tidak banyak drama Tidak terlalu respon Atau apa Nggak terlalu aktif ya Dengan dia Dengan mereka Kamu tidak Terlalu aktif gitu Ke kami-kami ini Tapi kamu Diam-diam gitu Kayaknya Kamu ngelakuin sesuatu ya Kamu diam-diam gitu Merancang masa depanmu Kamu diam-diam gitu Membangun masa depanmu Kamu diam-diam gitu Kerja Kamu diam-diam gitu Ngumpulin duit Kamu diam-diam gitu Ternyata Ngumpulin cuan 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 Jadi Ada yang Kayak ngerasa Ya kamu Diam-diam berbahaya Ya Jadi Ya itu Kita ya Diam-diam gini Terus Apa ya Banyak action Banyak kerja Cari duit Cari duit Ya Sebenarnya Bisa aja Kita dipandang Berbahaya Gitu Karena Kamu ya Kita ini Diam-diam gitu kan Menghasilkan Itu Kita gak banyak ngomong Tapi banyak kerja Kita gak banyak drama Tapi Banyak berkarya Banyak bekerja Jadi Semoga ya Berkah Menghasilkan uang Duit Cuan Jadi kayak Ada yang nganggep Ih Jadi gimana gitu ya Aku jadi Penasaran gitu Sama kamu Aku jadi Apa ya Ya Jangan-jangan Kamu nih Diam-diam Udah ada nih Yang kamu punya Kamu diam-diam gini Ngelakuin sesuatu ya Jangan-jangan Jangan-jangan Kamu lebih bahagia Wah Tuh Oke Jadi ada yang ngomongin Kamu sekarang tegas Tegas bingit Ya Kamu ada dibicarakan Kamu orangnya tegas sekarang Kalau ini Ngekat orang Kamu tegas Ngekat ya Seleksi orang-orang Hapus beberapa nomor Hapus beberapa kontak Hapus akun-akun Atau apa ya Ya Tidak Respon beberapa orang Ya Jaga jarak dengan beberapa orang Ya kamu akan tegas gitu Atau memang kamu tegas Sekarang ya Orang-orang gak perlu Ya gak perlu diladeni gitu Ya Tuh Kamu juga tegas nih Dengan privasimu Urusan pribadimu Ada hal-hal yang kamu keep Kamu jaga sendiri Ya Contoh Aku punya duit berapa Ya itu urusan akulah Atau apa nih Aku Ngerjain apa Atau Aku ngelakuin apa Atau Asmar aku Kisah cintaku gimana Ya Urusan akulah Ya Privasi aku Itu private ya Urusan pribadi Ya kamu seperti itu Gitu loh guys Kamu kayak gitu kak Ya mungkin Kayak gimana ya Kamu tidak mau Orang mengusik dirimu Kamu gak mau Orang Mengganggu Urusanmu Ya karena kamu gak Ngeganggu orang Kamu gak ngurusin orang Kamu gak mengusik hidup orang Jadi kan Ya kita kan jadi Apa ya Ya wajar dong Kita gak mau diganggu Kita gak mau diusik Karena kita Kita gak mengganggu orang kan Gak nyenggol orang Gak ngurusin orang Gitu Jadi ya kamu tegas ini Buat batasan Atau Banderis Banderis atau batasan Ada hal-hal memang Kita bisa gitu ya Membuka diri Tapi ada hal-hal yang Private Privacy Urusan pribadi ya Itu urusan kita sendiri Kita menutup diri Gitu Ya Tuh Terus Ada yang bicarakan Kamu tuh sekarang Menikmati hidup Enjoy Enjoy aja Ya Hidup ini Enjoy aja Emang apa sih Mau dikejar ya Apa yang mau dikejar Jadi ada yang bicarakan Wah kalau kamu ya Kamu kayaknya banyak berubah ya Kamu sepertinya banyak bertransformasi Kamu banyak transformasi Atau Apa ya Kamu ada perubahan ke arah positif gitu Kamu berubah juga Jadi orang Lebih positif Lebih bijaksana Lebih spiritual Jadi orang seperti kamu ini Susah ditebak Orang seperti kamu Sulit untuk dijengkali Sulit untuk dihakimi Apa ya Orang sekarang Gak muda lah Ngejudge kamu gitu aja Orang sekarang kayak Apa ya Gak muda Menghakimi kamu Karena Belum tentu Mereka lebih baik Dari kamu Gitu Ada yang ngerasa gitu sih Kayak apa ya Misalnya orang masa lalu Orang sekarang Teman Keluarga Saudara Ini ada yang ngerasa Seperti abu-abu gitu ya Untuk menebak kamu Atau Sulit menebak dirimu Sulit Menjengkali dirimu Atau Ya sulit lah Bener-bener menilai kamu Ya Karena kamu spiritual banget sih Kamu tuh Seperti orang yang misterius Ya Kamu pintar membawa diri Kamu Pintar gitu Mengelola emosionalmu Kamu tuh pintar Ini juga ya Mengekspresikan Mana hal-hal yang memang Pantas untuk Dibuka Mana yang harus ditutup Gitu Dalam artian Ada hal-hal yang Kamu rasa Ya kita harus open gitu Harus membuka diri Tapi ada hal-hal yang Ya kita harus menutup diri Gitu Ya kamu Misterius gitu Terus bijak juga sih Jadi gini Ada yang Ada yang Ngomongin Kamu ini bisa nih Jaga jarak Tapi Kamu Baik juga Karena kamu tetep ramah Tetep sopan Tetep peduli Tetep penyayang Gitu Cuma memang Ada kalanya Kamu ini jaga jarak Gitu Jadi kan Kamu susah ditebak Kamu tidak bisa Dihakimi Kamu tidak bisa Dijudze Gitu aja Tuh Wah Tuh doa Terus Ada juga sih kan Yang ngerasa Kamu seperti menikmati hidup kan Sekarang Kamu Tidak kayak manusia-manusia pada umumnya Kamu tidak seperti orang-orang yang biasanya Orang-orang berlomba-lomba Mengejar dunia Orang-orang berlomba-lomba Mengejar Halal dunia Gitu Kalau kamu tidak duniawi lagi Kamu enjoy sama hidup ini Kamu menikmati hidup ini Kamu tuh hanya fokus ke perjalanan hidupmu aja Kamu kayak apa ya Tidak goya Tidak terpengaruh Tidak terpancing Karena orang lain Standar orang Ya kamu punya standar sendiri Kamu punya spiritualitasmu sendiri Gitu Ya Terus sih Jadi ada yang ngerasa Ih kamu udah bahagia ya Sama hidupmu Tapi ada juga Ih Penasaran juga sih Karena Ya walaupun ya Kamu terlihat bahagia Tapi kan Kamu pasti juga punya masalah Kamu pasti juga punya persoalan Tapi kok bisa ya Kamu tuh bahagia Kamu kayak bisa bahagiain jadi sendiri Kamu ngerasa penuh dengan diri sendiri Kamu bisa memenuhi diri sendiri Gitu Jadi Anda yang ngomongin ya Kamu ini sekarang balance Kamu orangnya seimbang Ya Kalau orang aktif Ya kamu mau aktif Kalau orang pasif Ya kamu pasif Hidup ini simple aja ya Kamu bawa hidup ini sekarang simple aja Sederhana aja Orang mau cuek Ya udah Saya cuek Ya Orang mau ngejauh Ya udah Saya ngejauh Gak repot kok Jadi ada yang ngerasa Ih Aku ngerasain karma Karma itu nyata dari kamu Ya kayak gitu Misalnya apa ya Aku pernah mengabaikan kamu Terus kamu abaikan aku Wah Kayak karma ya Sakit rasanya Atau apa ya Kamu Kamu kok cuek ya Gitu Ya mungkin karena aku cuek ya Gitu Jadi ngerasain karma Ya Terus apa ya Hmm Ini ada yang berharap sama kamu Bisa masa lalumu Orang sekarang Yang baru atau Keluargamu sendiri Temenmu Ada yang berharap gitu ya Kayak gini loh Ya Kami-kami ini ya Ngerasa Hidup kamu kayaknya udah lebih baik sekarang Hidup kamu ya Udah lebih baik kayaknya saat ini Hidupmu udah lebih positif saat ini Kamu sudah mandiri saat ini Atau apa ya Kamu bisa bahagiain diri sendiri Bisa berdiri di kaki sendiri saat ini Sedangkan aku Kami ya Gini-gini aja Sebenernya butuh kamu sih Kangen juga ya Sama kamu Tidak mau ya Kehilangan kamu Tapi takut Segan Hubungi kamu Karena apa Kamu bikin batasan Kamu tuh seperti Membatasi diri Kamu seperti Menseleksi orang-orang Yang Masuk gitu Ke hidupmu saat ini Gitu Jadi kayak Kalau aku hubungi kamu Kalau kami Datangi kamu Kamu terima gak ya Kamu respon gak ya Gitu Itu sih Terus Ada yang segan Ada yang takut Mengganggu dirimu Ya Seperti itu Soalnya ada yang ngomongin Ada yang bicarain Kamu udah sibuk ya Sama duniamu Kamu udah sibuk Sama dirimu Kamu sibuk Membangun hidupmu Ya aku tuh Mau hubungi kamu sih Atau siapa ya Kami mau ketemu Kami mau ketemu kamu Mau apa ya Ya mau bicara-bicara Ngobrol lah Sama kamu Tapi kayaknya kamu Sibuk sama duniamu ya Kamu seperti Ya sibuk lah Dengan perjalanan Hidupmu sekarang Kamu seperti Menikmati Atau Memang menyibukkan diri Saat ini Gitu Jadi kayak apa ya Segan Mengganggu kamu Tuh Ada sih Yang ngerasain Intuisimu Virasatmu itu Tajam Tajam Bingit ya Jadi Kamu punya Intuisi Virasat Insting Yang kuat Yang tajam Gitu Kata hatimu Feelingmu Dasyat Gitu Jadi kayak Orang ngerasa Apa ya Aduh Kamu bisa nih Baca Energi saya Kamu bisa Merasakan ya Energi saya Gitu Kamu bisa Ngerasain kan Energi kita-kita Jadi kayak gimana ya Apa Kami ini Masih menjadi racun Masih menjadi Toxic gitu Buat kamu Ya pasti kamu Tahu ya Gitu Jadi takut lah Segan Dengan dirimu Oke Terus ada yang Bicarain Kamu sepertinya Ya memang Sudah bahagia Di sana Atau kayaknya Kamu udah Dengan yang lain Di sana Ya Siapapun lah Kalau ini Keluarga Saudara Ada yang Ngomongin ya Kalau kamu ya Dora Suneo Kamu kayaknya Bahagia Dengan yang lain Di sana Atau Ada temanmu juga ya Temanmu Bicarain Kamu sepertinya Udah bahagia Dengan teman Yang lain Di sana Kayaknya kamu Dapet orang-orang Yang sefrekuensi Kayaknya kamu Pantasnya Dapet orang Yang sebaik Kamu Kayaknya kamu Pantas dapet Teman-teman Yang sefrekuensi Yang sama Levelnya Kayak kamu Gitu Ya orang masa lalu Orang baru juga Mungkin ada ngerasa Sekarang kayak gitu Kamu sepertinya Ya pantasnya Dapet orang Yang Yang sebaik Kamulah Gitu Ya Tung Terus ada yang Apa ya Bicarakan kamu ini Kayak penasaran Gitu ya Jadi contohnya Orang masa lalumu Ketemu Orang yang kenal kamu Ya Terus nanyain tuh Gimana kabarnya Dora Dora dimana sekarang Suneo dimana sekarang Suneo dimana sekarang Sama siapa dia Bahagia gak sama yang lain Nah Ada yang Nanya-nanya Satu sama lain Terus ada yang ngejawab Ih gak tau juga ya Gimana ya kabarnya Dora Suneo Kayak gitu Gak tau teman-temanmu lah Gitu ya Teman-temanmu Ada yang saling Apa ya Saling nanya Gitu Eh kamu tau gak kabarnya Dora Kabarnya Suneo Ih gak tau Kamu tau juga gak Ya gimana ya dia Bagaimana ya Dora Suneo sekarang Saling Ninyi-nyi Saling nanya-nanya Tentang dirimu Tapi gak ada Satupun yang tau ya Detail banget Tentang kamu Maksudnya Gak ada yang detail banget Gak ada yang teliti Tau tentang dirimu Karena gak mudah ya Tidak gampang Menebak kamu Tuh Sampai ada yang konflik batin Sampai ada yang perang batin Atau apa ya Seperti bergejolak gitu Hatinya Perasaannya Ya soalnya Ngerasa Ini ya Mau hubungi kamu Mau nyari tau Kabarmu Tapi malu Gengsi juga gitu ya Ya udah itu Urusan dia lah Urusan mereka Karena itu egonya Ego mereka Gitu kan Jadi urusannya Ada orang seperti itu Kayak apa ya Kalau mau tau detail Tau secara spesifik Tentang kamu Kan harusnya hubungi kamu lah Harusnya bersilaturahmi lah Sama kamu Ya Tapi gak dilakukan Entah memang Masih ada gengsi Atau ego itu ya Termasuk jika orang yang minder Insecure Takut Segan atau apa Itu kan semua bagian dari ego Ya Itu semua bagian dari ego Karena ngerasa apa ya Ya kayak Kayak itu semua Demi kepentingan dia Kepentingan mereka Atau demi harga diri dia Harga diri mereka Mereka masih Ya gitu-gitu aja Ya Itu sih Padahal Ya Kalau memang Mau Tau kabar kamu Harusnya bersilaturahmi Sama kamu Tapi ya udahlah Orang yang memang Masih punya ego ya Seperti itu Masih menjaga harga diri ya Seperti itu Ya Udahlah Itu urusan dia Urusan mereka Ya Karena kayak gimana ya Ya udah Biarkan itu Urusan mereka ya Karmanya mereka Ya kamu fokus lah Sama hidupmu ya Fokus sama Perjalanan hidupmu Apalagi kalian yang sudah Banyak berjuang Banyak berbuat baik Selama ini ya 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 sadarlah bahwa Sekarang memang Masih waktunya Kamu itu Fokus sama diri sendiri Sekarang masih Waktunya Kamu itu Memang Konsentrasi lah Terhadap Darimu sendiri Ya Karena kamu Selama ini Mikirin dia Mikirin mereka aja Gitu Oke Oke lah Sampai sini dulu Ini Beberapa saja yang cocok Bisa vice versa Kurang lebihnya Mohon maaf ya Terima kasih Udah nonton video ini Kalau kamu suka Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe Jangan lupa di komen Daaaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di like